Salam omrek dan salam satu asfal Kembali lagi ke Sejewox channel Dan jangan lupa kunjungi www.sejewox Untuk setiap video yang gue bikin Biasanya di bagian deskripsi Gue disipin artikel yang menuju ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas Langsung buka bagian deskripsi Tapi sebelumnya Subscribe dulu ya bro Ya hitung-hitung lo bantuin channel gue Supaya channel ini berkembang Berkembang pihak maksudnya Oke langsung aja check it out Oke bro Untuk kali ini kita akan ngomongin Ganti komstir pada Honda CP150 Yang old ya Yang model lama Dan untuk Komstirnya sendiri ini bisa pakai Megapur juga bisa CPR juga bisa KTR ya KTR kodenya itu nanti kita tampilin Harganya itu sekitar 100 ribuan Ya itu untuk yang ori Kalau yang kawai atau yang biasanya Biasanya lebih murah ya Untuk jasa pemasangan sendiri ini Beda-beda lain bengkel lain biaya Tapi kalau bisa ganti komstirnya itu dibarengi dengan kuras olisok dan pengecekan ini atas kanan angin Bannya depan belakang terus kondisi bearing juga harus bagus ya Nah kenapa gitu Jadi supaya nanti Suspensi depan bagian depan itu maksimal ya Jadi gak goyang Gak oblag gitu Karena dari pat-pat tadi yang gue ngomongin Semuanya itu Yang membuat motor Kadang goyang ya Dari tekanan ban Tadi saya gue ulangin lagi Terus dari bearing ya Lah roda Terus Oli sok Oli soknya itu harus dikuras per 2 tahun Dan komstir ya Ini yang bikin motor goyang ya Nah untuk lebih jelasnya Biasanya di bagian deskripsi Jadi gue sisipin artikel ya Nanti buka aja disitu Ya kalau omongan gue kurang jelas gitu ya Kalau mau komen silahkan komen di bawah Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro Nah untuk komentar sendiri sini Pake KTR 900 ya Dan bearingnya itu Eh sorry laharnya Maksudnya prelor bacanya itu Atas bawahnya itu 18 Dan bawah 18 Jadi jangan sampai Kelebihan Dan jangan sampai kurang ya Atau tertukar gitu Maksudnya tertukar Kadang di bawah dikasih 19 Atas 17 Dan itu berpengaruh gak Sangat berpengaruh Karena kebetulan untuk Honda ya Yang ori ya Motor-motor Honda itu Komstirnya Bentuknya Pecah gitu Maksudnya Bearingnya itu Pelor Peluru bacanya itu Gak ada dudukannya gitu kan Kalau Ya maaf Biasanya kan ada dudukannya Kalau Honda gak Dia ngerakit sendiri gitu Jadi kita tempel-tempelin sendiri Jadi kalau Yang sering itu ya Apa Jumlah Peluru bacanya itu Ada yang kurang Ada yang lebih Nah itu yang mempengaruhi Hasil Kerjanya gitu Maksudnya Hasil pengerjaan Jadi enak apa enggaknya Di situ Dan untuk Memilihan Gris juga harus Benar-benar Diperhatikan ya bro Gunakan Gris Atau Kemuk Ada yang ngomong Paslin Nah ya Terserah sih Intinya gris itu Gunakan gris yang baik Dan jangan Gris yang abal-abal Yang baik itu Kayak gimana Maksudnya Yang baik disini itu Ya Bisa pakai gris GPT ya Itu kan Maksudnya Dia tahan panas gitu Terus otomatis Biasanya harganya Lebih mahal Daripada Gris-gris yang Satu Pok gitu Satu kaleng Harganya 30 ribu Enggak Ini Gunakan yang mahal Aja Supaya Bisa awet Dan Buat Dikerakin Ke kanan Kiri itu Enggak Keras Nah kebetulan Untuk saya sendiri Ini harus Bongkar semua Cobot semua Dari Ban Bandepan Terus Kaliper rem Terus Ini apa Spark berdepan Dan Stangnya Yang Sering Kelupaan Ini Sering kali Di bagian Lampu speedometer Karena disitu kan Kabelnya itu Tiga soketan Cuman dua Yang ini kan Yang ada kabelnya Itu hampir sama Dengan lampu senja Biasanya yang Kebalik di bagian situ Jadi kalau Lampu senjanya Enggak nyala Dan Lampu Ini apa Speedometer Yang gak nyala juga Nah itu Kemungkinan besar Pemasangannya Terbalik Nah ini kita Mulai copot Ya Kita pongkar Pongkar Semuanya Dan Kalau bisa Jangan Ini apa Ganti Cuman Peluru Bajanya Doang Atau Atau Mangkukannya Doang Kalau Ganti Ganti Sekalian Gitu kan Biar Sekali kerja Jadi gak Berulang kali Memang kadang Sering kali ada yang Mengganti Pelornya doang Maksudnya Peluru Basisnya doang Itu Yaitu balik lagi Terserah Bakernya Pemakainya Maunya gimana Tapi kalau Menurutku Ganti semuanya Aja Supaya Ini kan Satu paket Satu set Jadi kalau Satu rusak Yang satu Bener itu Akhirnya rusak Semua Itu Mendingan Bener-bener Semua Jangan satu Rusak Satu Bener Itu Ujung-ujungnya Malah Merempet Ke Part yang Lain Nah Untuk Ganti Komster Itu Harusnya Gimana Maksudnya Disini Gejalanya Kayak Apa Gejalanya Itu Ada Dua Satu Setangnya Terlalu Kencang Dan Dua Setangnya Oblak Jadi Kalau Setangnya Terlalu Kencang Dia Membanting Terasa Mau Belok Sendiri Nikung Sendiri Kalau Enggak Ke Kanan Ya Kekiri Itu Karena Ada Mangkokannya Itu Ada Yang Aus Yang Kores Dan Peluru Bajanya Biasanya Udah Mulai Pegang Jadi Bentuknya Udah Enggak Bulat Lagi Nah Kalau Oblak Biasanya Itu Waktu Rem Depan Dia Punya Tuk Tuk Nah Itu Berarti Bisa Dikanti Atau Distel Terserah Yang Punya Juga Kalau Mau Distel Bisa Distel Kalau Dikanti Juga Bisa Tapi Tergantung Ini Kilometernya Kalau Masih Bisa Distel Distel Aja Biasanya Itu Kilometer Di Atas 20.000 Komster Udah Mulai Rusak Jadi Kalau Masih Kurang Dari 20.000 Itu Setel Itulah Itung Untuk Menghemat Kongkos Nah Kayaknya Sekian Dulu Dari Gue Dan Jangan Lupa Tetep Keep Reading No Organ Hormati Para Pejalan Kaki Salam Moprek Dan Salam Satu Asfal Selalu Kisoo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton